Halo sahabat Nocafala, jumpa lagi di channel Nova Nocafala. Jangan lupa subscribe dan klik bell-nya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tips merawat kucing menkun yang berusia 5 tahun. Sebagai pemilih kucing, sudah melewati perjalanan panjang jika memelihara kucing sudah selama 5 tahun. Kucing berusia 5 tahun sudah dewasa, khususnya untuk kucing menkun. Dan kemungkinan besar, ia telah terbiasa dengan rutinitas dan kehidupan yang sesuai dengan kepribadiannya. Dimana tempatnya di rumah. Ia telah mempelajari seluk-beluk kehidupan keluarga dan melatih kita untuk menjaga dan menyayanginya. Bagi pecinta kucing, kucing bukan hanya sekedar hewan peliharaan. Mereka adalah bagian dari keluarga, seperti anggota keluarga lainnya, yang harus dirawat dan mendapatkan kasih sayang. Kucing akan terus tumbuh dan mengalami pertambahan usia. Dari mulai bayi, kitten, remaja, dewasa, sampai menjadi kucing senior. Pertambahan usia kucing berbeda-beda tergantung dari breed, genetik, gizi, kesehatan, dan lingkungannya. Setiap pertambahan usia kucing tentu ada perubahan fisik dan sikap yang harus kita pahami. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara atau tips merawat kucing yang sudah dewasa. Yaitu umur lima tahun. Satu, cek fisik kucing. Ke dokter hewan secara teratur. Biasanya dokter hewan merekomendasikan untuk tes laboratorium. Untuk mengecek ada potensi enggak yang bisa berpengaruh atau penyakit apa yang bisa terlihat untuk tahun-tahun selanjutnya. Dan dokter hewan biasanya akan menanyakan perubahan kesehatan kucing. Dan menyarankan untuk membersihkan gigi biasanya. Kalau sudah umur lima tahun. Kalau pemeriksa di rumah. Periksa mata. Ada kemerahan atau keluaran cairan. Atau ada pembengkakan. Harus dicek tuh mata. Kemudian hidungnya. Hidung yang sehat itu adalah yang lembab saat kita sentuh. Ketiga, telinganya juga. Kucing tidak boleh menggaruk telinganya. Pastikan bersih tanpa ada bau telinga. Kemudian giginya. Tidak semua kucing mau giginya dibersihkan. Namun perhatikan apakah kucing memiliki bau mulut atau gigi yang menguning. Periksa juga apakah gusi berwarna merah muda atau abu-abu atau merah. Periksa gusinya. Potensi lain yang mengkhawatirkan adalah diare. Meskipun tidak selalu pertanda ada penyakit. Tetapi jika diare berlanjut lebih dari dua hari. Segera ke dokter syawan. Kedua, perilaku. Karena keakraban dengan kucing sudah terjalin. Pemilik bisa mengidentifikasikan adanya perilaku kucing yang tiba-tiba tidak normal. Ini penting karena kemungkinan masalah kesehatan. Terkadang perubahannya tidak terlihat. Seperti kucing yang aktif menjadi lesu. Kucing yang biasa bermain tadinya menjadi menolak bermain. BAB atau pipis di luar kotak pasir. Agresif tiba-tiba terhadap orang atau kucing lain. Kemudian kucing juga tidak makan atau bersembunyi dan lesu. Jadi ada banyak pemicu yang dapat menyebabkan perubahan perilaku pada kucing dewasa. Ketiga, kontrol berat badan. Keempat, jangan pernah mendorong kucing untuk bermain di luar batas usia dan kemampuannya. Kelima, grooming. Beri makanan bernutrisi tinggi untuk kucing dewasa. Biasanya, kucing dewasa yang sehat tidak membutuhkan perawatan yang ekstra. Cukupi kebutuhan dan asupan gizinya, vitaminnya, dan nutrisinya untuk kesehatan kucing dewasa. Makanannya, misalkan RC adult, proper adult, atau healthy fat. Itu bagus juga. Pemberian makanan khusus kucing. Karena biasanya memiliki kandungan taurin. Taurin ini merupakan nutrisi yang dibutuhkan kucing untuk pencegah penyakit jantung dan penglihatan yang kabur. Jadi, kalau makanan khusus kucing itu ada kandungan taurin. Kemudian, kucing adalah hewan karnifora. Jadi, makanan yang berasal dari daging, sapi, ayam, atau ikan. Makanan yang berasal dari daging ini tidak membuat kotoran kucing bau berlebihan. Jika kucing diberi makanan berupa sayuran dan nasi, akan membuat kotorannya lebih bau. Karena tidak bisa dicernak dengan baik oleh kucing. Untuk daging sapi, beri yang mentah. Baik daging itu digiling, ataupun dipotong-potong kecil. Untuk ayam dada, dikukus dahulu, baru disuir-suir. Keempat, mandikan kucing secara teratur. Di Nocafala, mandi satu bulan sekali. Terkecuali jika ada jamur, maka akan dimandikan dua minggu sekali. Jangan lupa, mandikan kucing menggunakan air hangat. Lima, sikat bulu kucing secara teratur. Menisir bulu kucing umur lima tahun, biasanya di Nocafala itu dua hari sekali. Kucing, khususnya untuk yang bulunya lebat. Karena jika setiap hari, akan mengakibatkan rontok. Dan gunakan sisir khusus untuk kucing. Menisir juga membantu menghilangkan rambut mati, kuman, dan bakteri pada bulu kucing. Enam, keluar kamar atau kandang. Kucing juga bosan terus-menerus berada di kamar atau di kandangnya. Ajak jalan-jalan ke ruang lain atau ke halaman agar kucing lebih senang. Untuk umur kucing lima tahun, kucing aktif bermain dan lincah. Khususnya menkun, karena umur lima tahun itu adalah umur paling fit. Bulunya, lebat, badannya sudah besar. Jadi sudah dewasa. Sudah mengerti jika kita larang atau mau melakukan beberapa trik yang sudah diajarkan. Jika bermain, diawasi karena kucing menkun berpostur tubuh besar. Kadang-kadang saat lari-lari, tidak peduli ada benda-benda atau meja di depannya. Tersenggol atau tertabrak, maka barang-barang atau panjangan bisa pecah berantakan. Ketujuh, kita harus tegas pada perilaku buruknya. Kucing juga merupakan hewan yang suka mudi. Tidak heran terkadar kucing menggigit atau mencakar tangan kita tiba-tiba. Jika terjadi, pastikan kita bersikap tegas pada perilaku buruknya yang ditujukan. Misalnya, dengan menyebut kata jangan. Kemudian, mengusap kepalanya. Jika dilakukan terus-menerus saat si kucing berperilaku buruk, maka kucing perlahan-lahan akan mengerti. Memang, merawat kucing itu kadang butuh kesabaran. Delapan, merawat kebersihan dan kesehatan tubuhnya. Rajin membersihkan telinga, gigi, kuku, dan tubuh kucing. Karena tempat itu biasanya sangat rentan terhadap kuman dan bakteri yang bisa menyebabkan infeksi dan penyakit pada kucing. Jangan lupa, juga beri vitamin atau multivitamin, obat cacing rutin, vaksin booster untuk merawat kucing kita. Dituntut untuk memahami kebutuhannya dan siap untuk direpotkan kapan saja. Itulah sedikit pembahasan mengenai tips merawat kucing menkun umur 5 tahun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!